Intro You are my love, you are my life You are my everything I need I give you my heart, I give you my soul In every way Hati merasa sepi Lagu jauh dari sentuh cintamu Yuk, pelan-pelan, yuk Ingin selalu ada dekatmu Selalu ada di hatimu, ya Yuk, 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 awas, yuk Aduh Dan jangan kau lepaskan Tungguan makhluk Detakmu Di setiap detak jantungku You are my love, you are my life Waaaaaah Everything I need I give you my heart, I give you my soul Waduh Itu nak berang apaan, yuk Tau You are my love, you are my love Waduh Waduh Lu nabrak orang, yuk Waduh Gawat, yuk Jangan, jangan mati Ngabur Jangan, 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 jangan ngomong Ntar kedengeran lagi Mbak Masih hidup, masih hidup Masih hidup Tidak Ya, mbak 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 Jatuh lagi Setelah sekian lama ku sendiri Dan takkan ku lukai Lo kalau jalan, hati-hati dong Iya, maaf Ini lagi Mungkin kau juga Rasakan apa yang ku rasakan Ku hanya ingin Inginkan kamu Lu ngapain ngeliatin tuh cewek katrok Jangan-jangan lu suka ya sama dia Masa playboy Kayak lu suka cewek katrok kayak dia sih yuk Gua aja masih mikir-mikir yuk Anak baru ya? Baru liat Eh, yaudah Gua tunggu di kelas ya Lu parkirin Oh iya, tas gua ada di dalam Bawain ya, sekalian ya Wuhu Hei, kamu Nanti pulang ke mall yuk Gua ada mobil baru Wah serius? Serius? Mau dong. Aryo! Eh, ibu cantik. Udah sarapan? Jangan coba-coba rayu saya ya. Kamu ikut ke ruangan saya. Sekarang! Ini peringkatan terakhir untuk kamu ya, Aryo. Kalau sampai kamu gak lulus lagi di semester ini, kami pihak kampus akan mendeok kamu. Aduh, ibu. Jangan dong, ibu. Saya janji sama ibu, semester ini saya akan lebih rajin untuk belajar supaya saya bisa lulus. Terserah, ibu hanya kasih peringatan sama kamu. Dan satu lagi, kamu masih banyak tunggakan di bulan ini. Kalau kamu tidak melinasinya juga, ibu akan panggil orang tua kamu ke sini. Masih, astaga. Astaga, lebih uang. Tidak, tak. Eh, lu mendingan duduk di kursi belakang sini aja deh. Masih, tapi. Aku mau pulang, pulang, pulang. Apa-apaan lu berani sama cewek ya? Wut, apa-apaan ya? Terus apaan emangnya? Sejak kapan Aryo yang kayak begini ini suka sama cewek di kantro kayak gini? Cukup. Wut, bisa marah-marah dong? Sampai aja. Lu gak apa-apa kan? Udah gak usah dianggap di kelas ini emang banyak. Enak-enak gak jelas apalagi dia. Yuk, lu kok malah jendikir sama cewek katrok itu sih? Gak salah. Tinggal lu diem aja. Gua yakin mata gua gak pernah salah. Hah? Maksudnya? Gua punya misi sama cewek katrok ini. Ehm. You are my love. You are my life. You are my everything I need. I give you mark. I give you my soul. Wow. Bomil baru nih. Iya dong. Keren juga, ya. hehehe siapa nih jemput pake mobil kece pake supir segala lagi si katron ini tajir sorry yuk nunggu lama tadi ngelot gua sakit lo kelamaan sih coba aja lo cepet tadi gua mau ngikutin si katron itu tuh ikutin? bro dia bakalan jadi target gua ikutnya aduh pri kita kok maha sih setoran makin kurang, kok maha? yah gimana lagi karena orang jarang naik angkot kenapa? jamannya online bos online ini juga sehat yang mau ngundurin diri soalnya mau narik online juga atau kalo kamu ngundurin diri mobil saya siapa yang narik nah tuh suruh aja nih bos yang ganteng naik angkot siapa tau cewek-cewek pada naik angkot ya si bos, walaikum salam halo bi ayo 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 mundur 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 aduh apaan sih pi capek nih baru pulang dari kampus 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 kuliah-kuliah efek kamu tau gak udah berabad-abad kamu gak lulus-lulus bawa angkot nah harik angkot ih masa Aryo mau gak ganteng gini bawa-bawa angkot nah level lah pokoknya papi gak mau tau kamu bawa angkot harga diri Aryo turun dong harga diri harga diri justru karena harga diri kamu naik ya kamu bisa kuliah gara-gara angkot ini eee mustahil kamu bangga jadi anak bos angkot tuh gitu auah bih iiii sama orang tua saya mau auah auah juga eh mati dat lengkap logo ia Oh jadi TK kamu yang sering ngambil nilai papi ha? Enggak. Enggak pi. Enggak, enggak udah ketahuan juga. Dasar anak tuyul. Eh, eh, eh. Tadi, tadi nggak mau ngambil uang. Awas tadi. Awas. Eh, jangan lari anak tuyul. Hapus dulu. Anak tuyul. Tadi mau ngambil handphone. Apa? Nih, berangkat dulu ke kamu. Eh, jangan lari, jangan lari. Eh, jangan lari. Awas. 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 Awas kamu. Anak aja. Siapa yang ngajarin maling sih? Sabar aku, Pak. Sabar. Bapak udah sabar kumpah, Bu. Coba Bapak cari duit capek-capek. Eh, diambilin nama itu anak. Kita pikirkan, Pak. Gimanapun juga Aryo anak kita satu-satunya. Bapak tahu anak kita belum satu. Kalau anak dua cari siapa itu? Enggak sih, Pak. Sekarang lama tinggal kita berdoa. Buda-budaan Aryo berubah. Terus jadi anak kebanggan kita. Bapak juga hera itu anak ngikutin siapa sih wataknya. Hmm. Lo mau bawa mobil gue kemana, Yuk? Enggak, Bro. Lo masih gak paham aja sih. Lo kayak baru temenan sama gue kemarin. Ayolah, Bro. Masa lo gak ngubantuin gue sih sahabat lo yang paling ganteng ini? Tapi Yuk, ini kan mobil baru dibeliin sama papi gue. Oh, Bro. Ampun deh. Lo gak percaya sama gue? Eh, lagian. Kalau sampe gue jadian sama nih cewek, Gue bakalan ajakin temen-temen idiot untuk jalan sama lo. Siapa tahu kita bisa pacaran bareng. Double date. Bener, Yo. Dari dulu perasaan lo cuma ngomong doang. Bro. Jadi cowok, harus sabar. Itu namanya taktik. Lo harus belajarin itu. Udah lah, intinya nanti kita kabar-kabaran. Gue jemput lo disini. Ya. Yuk. Udah kabar-kabaran? Yuk, hati-hati yuk. Bawa mobilnya. Oke. Eh, Aryo. 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 Aryo, ya ampun. Aryo main pergi aja sih. Numpet gue kan masih di mobil, yuk. Selalu ya ketinggalan dompet. Eh. Tapi lumayan juga sih. Bisa buat modal gue ngedit. Thank you, bro. Terima kasih. Bye. I give you my. I give you my soul. In every way. You are my love. You are my life. You are my everywhere. You are my everywhere. E tu? Bukan masih katro. I give you my. I give you my soul. In every way. Aduh, mana sih ini si Aryo? Oh, di reject lagi. Pasti PHP-in gue deh. You are my love. You are my life. You are my everything I need. I give you my heart. I give you my soul. In every way. Eh. You are my love. Gak nyangka kita ketemu di sini. Hehehe. Ngari buku yang sama lagi. Nih, buat lo. Gak usah, gak apa-apa. Kan kamu dulannya ngambil. Gak apa-apa. Buat lo aja. Gue gak nyangka kita punya hobi yang sama. Suka ke toko buku. Gue juga suka ke toko buku. Baca-baca buku. Ya, maklum lah ya. Namanya juga mahasiswa. Yang ada kuliahan. Jadi wawasan harus luas. Eh, lo gak keberatan kan kalo gue temenin lo cari buku. Gue kebetulan juga lagi gak ada acara move mana-mana sih. Iya, gak apa-apa kok. Pasangan ini kayak handsome and the bus ya. Iya, cowonya ganteng. Kok mau sih punya cewek model kayak gitu? Setelahnya jadi Rp1.430.000. Eh, lo gak usah-usah. Biar gue aja. Eh, jangan biar aku aja yang bayar. It's okay, it's okay. Eh, anggap aja ini idea dari gue. Ini ya, mbak. Gopin siapa? Sumpir aku mau minta jemput. Tuh, tuh, tuh. Iya, iya. Iya, itu. Ini nama saya. Eh, agak cepetin. Makasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ayo. Tepun siapa? Supir aku mau minta jemput Eh, ga usah, ga usah Biar gue yang nantar Ya? Tenang aja Kita tunggu sebentar ya, disini ya Pak, saya minta tolong mobil saya ya Eh, mohon ditunggu sebentar ya Pak Siap, makasih Kita tunggu sebentar ya Iya Emang rumah kamu daerah mana? Eh, ga terlalu jauh dari sana Oh Itu mobil gue Ya Boleh minta tolong masukin di belakang Pak? Boleh, Pak Makasih ya Ayo Silahkan masuk Tuan Putri Makasih ya Makasih ya Kamu udah ngantriin aku Ini serius rumah lo? Eh, eh, maksudnya Kita ga nyasarkan ini beneran Alamat rumah lo yang bener kan? Iya bener nih rumah aku Gue agak Agak aus nih Dari tadi lupa minum Sama Sama Pegel banget kaki gue Serta sih Sebenernya sih Pengen Ngelurusin kaki dulu Soalnya kalo Waduh ini Jam macet banget nih Kalo gue pulang jam segini nih Kalo gue mampir sebentar Boleh ga? Boleh banget Aku kira kamu buru-buru dari tadi Oh engga Engga Yaudah yuk kita turun dulu Ya Barang-barangnya dimana non? Biar saya bawa ke dalem Eh, eh, terima kasih bi Eh, bi Kalian bikinin minuman buat Aryo ya? Iya baik non Masuk yuk Oh iya iya Maaf ya rumah aku sepi terus berantakan Soalnya aku tuh anak tunggal Dan orangtuaku sering bisnis di luar kota Jadi Kayak gini deh keadaannya Kalo gitu izinin gue untuk Nemenin lo biar lo gak kesepian Eh, silahkan duduk Eh, bi Dulu ya Belahin dan Eh, bi Bibi Maaf, maaf, maaf Bibi, dibuat di bawah aja Maaf, maaf, maaf Udah dibawah aja bi Ya Ya ampun Baju kamu jadi basah Eh, aku, aku cari Baju dan dia Sebentar ya Eh, dasar sih Bibi Wah, gue jadi basah semua nih Lengket lagi kena gula Segera muka gue udah walk-walk lagi Gue kante gini aset kali Pokoknya gue harus segera dapetin intan Biar gue bisa manfaatin semua kekayaannya Wah, hahaha 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 Hei Tapi Hai, kirain di bunci bikunya Ini bajunya Tapi maaf ya Kayaknya yang mau sama kamu ini doang Gak apa-apa Gak apa-apa Makasih ya Aku ganti dulu Iya Aku tinggal Hai, ini Lo yang bener loh Bro Gak ada yang lain apa Gak ada yang lain apa Udah Kurasakan bagai sawindu Waktupun telah lama berlalu Bayangmu menetap di kalbuku Kamu kenapa sih ngeliatin aku terus? Gua tuh mikir Kenapa kita baru ketemu sekarang ya? Kenapa gak dari dulu-dulu gitu gua ketemu sama lu? Karena gua yakin gak banyak orang yang bisa ngeliat kalo lu tuh cantik Cuman gua yang bisa ngeliat kalo lu tuh sebenernya cantik Lu tuh punya inner beauty Bentar ya Bokap gua nelfon, ada urusan Nanti gua balik lagi Halo apaan sih? Lo dimana sih Yoh? Katanya bentaran doang Kalo gua pulang gak bawa mobil Gua pasti dimarahin sami papik gue Iya sorry sorry gue gak ada kabar Cuman bro Gua punya kabar yang lu pasti bakalan kakek banget Maling gak jauh-jauh kalo diterima sama gebetan lu Ah sama Ini jauh lebih dahsyat lagi bro Lu tau gak Si cewek katro itu Ternyata kayak Ryan, ya? Lo Lagi jalan sama dia Abis jalan sama dia Dua orang nantar Ntar gua koperin ya Tuh kan Ternyata itu cowok niat gak bener sama non intan Masa non intan dibilang cewek katro Ah sorry Tan Gua ada urusannya sama bokap gua Gua balik dulu ya Makasih buat hari ini Harusnya aku yang makasih Kamu udah nemenin aku seharian Gua bakal bikin Hidup lu jauh lebih bahagia Sampai ketemu besoknya Di kampus Bye Bye You're my life You're my everything I need I give Yuk Kenapa orang-orang ngeliatin kita terus ya? Siasalah bro Kalo ada orang ganteng kayak gitu ya mau Eh yuk Eh Gua mau nanya Nanti lagi Hmm Lo beneran Kejadian sama intan Ssss Gucang gucang Gua belum nembak Cuman segera gua bakal nembak dia Cewek kayak dia ini bro Gampang banget dikibulin Dia pasti bakalan bisa ngerjain semua tugas tugas kampus gua Dan bonusnya lagi Gua bakal ini kayak raya Hehehe Emang intan pinter yuk Bro please deh bro Lo liat aja perawakannya Kaca mata setebel gitu Hobinya baca buku Ya pasti pinter lah Tapi yuk Kalo itu kan Playboy paling ganteng di kampus Emang lu ga malu Jadian Sama cewek kayak intan Santai sob Gua bakal suruh dia untuk diem-diem aja Jangan sampe ada orang di kampus tau kalo kita tuh jadian Yang tau cuman dia Gua sama lu Lu juga jangan ember Ntar lu doang yang gua kasih tau lu Yang ngasih tau lah itu Engga yuk Janji Tapi emangnya Intan mau nerima lu Brother Engga ada sejarahnya orang Yang Nolak gua Yang ada cewek-cewek tuh pada ngantri semua Kepengen jadian sama gua Apalagi cuman kayak intan Atau Kalo ga karena gua ketepet Gua udah kepengen di DO Gua ga bakal mau wajaran sama dia Lu tuh emang Maling beruntung ya yuk Hehehe Hehehe Yuk Lu kok Pake baju Hello Kitty warna pink Tuh Ini bajunya Intan Kok bisa lu pake yuk Wah Gerakan utuh Cepet juga ya yuk Ssss Ssss Bawal bawal Ngomong udah kayak kereta api kagak DRM ya Karena sesungguhnya Aku tak berdaya Rio Hai Hei Aduh Gua ganggu ya Sorry 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 Soalnya gua ga bisa tidur nih Gua Kepikiran lu terus Malang bisa aja deh Aku Aku juga Belom tidur kok ini Emang kamu lagi ngapain Ehm Gua Lagi di pinggir kolam renang rumah gua Sambil ngeliatin bintang-bintang nih Gua jadi kebayang Muka lo Soalnya Lu tuh sama kayak bintang-bintang di langit yang Lagi Menyinari hati gua malam ini Lagi aku selalu bersama Ayo 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 Kita ketemu besok ya di kampus ya Ayo Ini tetangga berisik banget nih Gak tau nih kayaknya Ayo Malingan-malingan Ya Da-da-da Ayo Kamana Ica Budak Ayo Heee Ngapain di atas Kasih Pi Turun Gak mau Papi marah-marah mulu Jadi kamu gak mau turun Gak mau Bener Iya Ya udah kamu gak usah turun Dan gak usah tidur di kamar sekalian Biar Bapak kunciin sekalian Eh eh Pi 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 jangan dikunci Gapes banget sih hidup gua Tampang doang ganteng Duit kagak ada Coba pokok gua kaya Sukses gua jadi playboy Eh non Maaf ada temen non intan yang kemarin dateng Oh Suruh tunggu sebentar ya Pi Ya Hatihanan Aryo Ah Hatihanan Cantik Kamu Kaget ya Ngeliat aku dan dan Maaf ya Soalnya aku pengen cantik Sekali-kali Enggak Enggak kok Buat aku Kamu diapain aja tetep cantik kok Soalnya cantiknya kamu itu Natural Kayak Bunga yang aku bawa buat kamu Ya ampun kamu baik banget sih Makasih ya Aku sebenernya kesini mau Ngajakin kamu keluar Aku ada surprise buat kamu Serius? Serius? Ya udah kalo kaya gitu aku senyap dulu ya Ya Sebentar ya Reset dah Ini cewek kenapa kaya ondel-ondel Kamu ajak aku kemana sih? Mau ngapain? Kan gua udah bilang sama lo Gua mau ngasih surprise buat Gimana? Suka ga? Suka banget Gua seneng kalo Lo suka Sebenernya gua ada surprise lain buat lo Apa? Gua mau bilang kalo Gua suka sama lo Gua pengen lo jadi pacar dekat Gua pengen lo jadi pacar dekat Tentang kita Gua pengen lo jadi pacar dekat Gua pengen lo jadi pacar dekat Kalo lo terima gua jadi cowok lo Gua akan bikin hidup lo Jauh lebih berwarna Dan Lo gak akan pernah nyesel Jadi? Kita jadian Akin Kamu duduk dulu Kita harus ngerayain Hari jadi kita Ayo Ayo udah Lo tunggu disini dulu Gue mau ke toilet Jadi? Sorry, sorry, sorry Aku gak ngeliat ada Cewe cantik Tadi Apaan sih maksud lo? Tadikin sini dulu Jangan galak-galak gitu dong Kalo kamu galak Kamu makin cantik Kamu makin cantik Eh Sorry Aku gak sopan Aku belum Kenalin nama aku Aku Aryo Sini yang depan gue Asal lo tau ya Gue itu Gak suka kenalan sama sembarang cowok Dan asal lo tau Level gue itu tinggi Tau gak? Kalo lo gak mau balikin handphone gue Gue teriak nih Shhh Oke Oke Aku balikin Ini cantik Ini cantik Merasa yang pertama Gila Ini cewe selera gue banget nih Ini untuk siapa ya? Saya cuma disuruh nganterin aja mbak Kebetulan saya ketitipan Sama ini Oke Oke Kebetulan udah dibayar juga Terima kasih Sama-sama ya Sama-sama 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 Gimana perintanya… Biar coba gue bayarin dulu ya Aduh Rupa lagi gue Kenapa? Aduh Aduh gak enak gue ngomongnya sama lo nih. Kenapa sih ngomong aja? Ehm... Dompet gue ketinggalan. Yaudah kalo gitu pake uang aku dulu aja ya. Janganlah gak enak gue masa gue yang... Gue yang ngajakin lo kasih surprise terus lo yang bayar. Udah biar-biar gue ngomong sama manajer aja ya. Gak apa-apa kok. Nih, kamu pake kartu valid ini aja. Unlimited kok. Kalo gak sekalian aja kamu yang pegang. Maksud lo kredit kartu gue pegang gitu? Iya jadi kalo misalnya kita lagi jalan terus dompet kamu ketinggalan pake ini aja. Aku jarang pake kok. Janganlah gak enak lah masa gue gak kepengen lo nganggep gue cuman mau manfaatin lo doang. Udah gak apa-apa pake aja ya. Ya kalo emang lo maksa ya... Ya makasih. Ya itu artinya lo percaya sama gue kan ya. Yaudah em... Gue bayar dulu deh. Kita langsung pergi. Wah gawat nih. Cewek itu pake lewat sini juga lagi. Wah jangan sampai dia ngeliat gue jalan sama Intan ya. Kok kamu pake kopi sama kaca mata? Lagi pengen aja. Mau ngeliatin siapa sih? Hmm? Enggak. Enggak. Udah pake seatbelt ya? Belum. Coba nih. Oke ya. Jalan ya. Ini hari paling bahagia dalam hidup aku. Sama. Gue juga happy banget. Gue pasti di rumah nanti gak bisa tidur. Membikirin lo terus. Oh iya. Tapi nanti kita pacarannya... Diem-diem aja ya. Jangan sampai ketauan sama anak-anak kampus. Mereka kan tau mulutnya kayak gimana. Pernah malah jadi bahan omongan lagi. Kita... Back street aja ya. Yaudah kamu tenang aja aku. Gak bakal kasih lo siapa-siapa kok. Hehehe. Tuh. Lupa lagi gue. Aduh. Kenapa? Gue tuh ada tugas besok. Harus gue kerjain. Harus gue kumpulin. Gara-gara kita ada acara hari ini. Makanya gue sampe gak kepikiran tadi ya. Kalo misalnya... Gue minta tolong sama lo... Lo bisa ngerjain gak buat gue? Soalnya kayaknya gue udah gak ada waktu lagi nih. Bisa kok nanti aku kerjain ya. Bisa ya? Makasih. You are my life. You are my everything I need. I give a mark. I give a my soul. In everywhere. Tuh kayaknya ada daun ya di... Spion kiri. Jadi susah ngeliat belakang. Bisa tolong bersihin. Hehehe. Pusel sebentar. Oke. Makasih. You are my love. You are my life. You are my everything I need. You are my everything I need. You are my love. You are my life You are my Brother Maaf banget Cio Lu ngapain sih bang lu buah Bro, rencanaku berhasil Gua yakin tau dari gua bakalan lulus dan gua bakalan kaya layak Maksudnya? Tapi lu diem-diem aja Gua di jadian sama Intan Hah? Lu jadian sama Intan yuk? Iya lah Yang bener yuk Beneran? Yuk Image lu sebagai playboy bisa hancur gara-gara Intan yuk Gua aja kalo disuruh bisa jadian masih mikir-mikir Udah, bukan urusan lu Udah, lu baliknya Gua udah ngantuk Thank you man Eh 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 yuk Aryo, Aryo Baru pertama gua pacaran sama cewek Malah dimodalin kaya gini Hahaha Oon banget tuh cewek Untung gua ganteng Jadi bisa gua kadalin dia Eh 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 ngomong cewek yang tadi di cafe Kenapa ga ngobohin gua lagi ya? Gimana caranya gua ketemu sama dia? Gimana caranya gua ketemu sama dia? Hidup tanpanya tak kamu da'an Siapa nih? Tak, 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 cia lagi Halo? Gua dapet nomor telepon ini Makanya gua harus tepon lo Hah? Jadi lo, eh, jadi kamu cewek yang tadi di cafe? Oh my god! Kamu tau gak feeling aku tuh gak pernah salah? Gue yakin kamu pasti mau hubungin aku lagi. Gue itu cuma mau ngasih tau lo, kalo gue bukan cewek murahat. Dan asal lo tau, gue itu tuh model high class. Kalo lo mau deketin gue, emang ini yang lo tuh punya apa sih? I know, I know. Cewek kayak kamu tuh pantasnya ngedapetin pangeran kayak aku. Aku bakal buktiin ke kamu kalo akunya beda. Yaudah, kalo gitu besok kita ketemuan, gue kasih tau tempatnya dimana. Oke. Sampai besok. Ini tugas kamu udah aku selesain semuanya. Cie, cie, cie. Nah, ini cewek cukup. Ya, kayaknya cari perhatian nih. Pakai acara ngerjain tugasnya si Aryo lagi. Eh, nah gue kasih tau ya. Aryo itu cuma manfaatin lo doang. Enggak ada bentukan si Aryo kayak gini. Suka sama cewek katro kayak lo. Lo apaan ngajakin gue pake bawa-bawa visi gue? Kenapa? Lo ngiri, gue ganteng. Lo ngiri? Enggak deh, setelahnya gue tuh iri sama lo. Yang ada gue itu cuma kasian. Sama cewek-cewek yang udah jadi korban lo tuh. Kayaknya yang selanjutnya dia ya? Iya, iya. He, he, he. Druk, kamu gak apa-apa? Enggak, gak apa-apa. Enggak lagi. He, he, he. Berhenti kalian. Berhenti. Kalian pikir, Kelas ini ring tinju. Kalian berdua, Ikut banget saya. Ayo! Aryo kemana ya? Kok dari tadi gak keliatan? Ayo, Aryo maafin aku ya. Gara-gara aku tadi kamu jadi kayak gitu. Ini baru hari kedua lo kira jadian. Apa kamu udah bilang sama lo? Diem-diem aja. Gak usah bikin-bikin sampe semua orang jadi tau kayak gitu. Lo liat kan tadi apa yang terjadi? Ya itu alasannya. Kenapa gue kepengen kita nih backstreet? Iya, Aryo. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku janji mulai hari ini aku bakal jauh-jauh dari kamu di kampus ya. Kamu masih marah ya. Aku bakal lakuin apa aja deh biar kamu gak marah lagi. Enggak sih. Gue cuman... Mobil gue lagi servis. Makanya gue bingung nih mau kemana-mana gak ada mobil. Yaudah kalo kayak gitu kamu pake mobil aku aja. Ya? Lo serius? Iya beneran. Nanti kalo mau aku suruh supir drop aja mobilnya biar kamu yang bawa. Mau? Janganlah. Ntar lo nganggepnya gue cuma mau manfaatin lo doang. Enggak, aku gak pernah mikir kayak gitu. Aduh, aku kan sayang sama kamu. Aduh, dia pake meluk-meluk gua lagi. Abis nih gue kalo sampe ada yang ngeliat. Udah, udah, udah. Ntar gak enak kalo diliat sama orang. Je, 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 je. Ehh... 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 Hati merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Ingin selalu ada dekatmu selalu ada di hati... Non Intan, hati-hati ya non ya. Iya pak. Silahkan dong. Gue pinjam dulu ya makhluknya ya. Nanti malam kita nonton ya. I love you, bye. You my love, you my life. You are my everything I need. I give you my heart. I give you my soul in every way. Hai, cantik. Ah, sorry-sorry gue buka ini. Oke, ga nunggulah makan tadi. Eh, ternyata mobil kamu bagus juga ya. Ini sih belum seberapa. Aku kalo dirumah mobil udah kayak showroom. Ya, suka gontek-ganti mobil gitu lah. Emang orang tua kamu kerjanya apa? Eh, properti. Papi suka pergi ke luar negeri lah. Soalnya bisnis properti sama orang luar biasa lah. Dan aku anak tunggal jadi pewaris utama kekayaan keluarga aku. Wow. Berarti banyak banget dong cewek yang deketin kamu. Oh, banyak. Banyak banget. Cuman ya gimana ya? Engga. Engga sih gampang gitu sih aku suka sama orang. Engga kayak waktu pertama kali aku ketemu sama kamu. Kalo orang bilang tuh... Love at first sight. Hehehe, cakeh. Eh, awas, awas, awas. Wah, itu mobil bener-bener... Mobil saya diserempet. Mati gua. Itu kan angkot punya bokap. Aduh, semoga bukan bokap yang bawa. Tuh, 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 tuh. Simpirnya turun lagi. Jangan penting ada orang kaya ya. Aduh, gimana nih? Hei, hei, wei, 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 wei. Wah, penting-penting ada orang kaya lu. Allah dia. Ya! Maafin Hario ya, pak. Aduh, ampun lah gua. Kamu pilih-pilih aja apa yang kamu mau. Nanti aku bayar semuanya. Hah? Seriusan kamu? Serius, lemas aku bohong sama perempuan secantik kamu. Yaudah, kalo gitu aku mau pilih-pilih dulu ya. Silahkan. Ini pasangan serasi banget ya. Yang cowok kantor, yang cewek cantik. Iya, cowoknya tanjir lagi ya. Untung aja gua pegang kredit kartnya si Intan. Jadi bisa gua pake buat bayarin Melinda. Eh, ngapain sih nih cewek katru? Gak gua, cara gua aja. Halo. Halo. Halo, Rio. Kamu lagi di mana? Aku lagi di Metro Trans Mall nih. Nanti kamu nyusul ke sini aja ya. Kita nonton di sini. Kamu lagi di sini? Maksudnya kamu lagi di Metro Trans Mall? Iya, emang kamu lagi di mana? Ah, eh. Sorry, sorry. Sinyal aku lagi ga bagus nih. Aku masih di bengkel. Masih di bengkel. Oh, yaudah. Kalo gitu aku tunggu di restoran ya. Nanti aku Whatsapp aja nama restorannya. Oke, oke. Bye, bye. Tuh, gawat. Apa yang siap dia pake di sini juga? Mereka pake ketemu lagi. Maaf, Mak. Tuh, gawat, gawat. Mereka pake ketemu lagi. Eh, mereka ke mana sih? Handphone gue pake di reject segala lagi. Ah, parah banget. Hampir dia mati berdiri gue tadi. Mario. Kasahnya kamu sakit perut. Kok malah di sini sih? Iya. Aku sakit perut banget. Ini udah? Udah, udah. Kita langsung balik aja ya dari sini ya. Eh, satu lagi. Nanti kalau aku habis bayar. Aku habis bayar, kita ketemu di lobby aja ya. Gue soalnya mau langsung ke toilet, udah gak tahan banget. Dibayar ya mbak ya? Iya, boleh. Dibayar dulu ya mbak. Nanti kalau udah di packing, kasih gini aja ya. Disikit bulut banget soalnya. Ini ya mbak. Di sini ya. Makasih. Aku takut duluan ya, kita mau di lobby. Rok, lo harus ngolongin gue sekarang kok. Lo kenapa? Kok kayak orang dikejar setan gitu? Kau ini lebih parah lagi bro. Gue hampir mati tadi. Gue mau ketahuan tau gak? Maksudnya ketahuan gimana sih? Gue baru jadiin sama model. Cakep banget. Hah? Lo seningguin Intan? Alah, lo so kaget lagi. Sejak kapan gue bisa pacaran cuma sama satu cewek? Udah sekarang intinya lo dateng ke Trans Mall. Ntar gue kasih tau nama restorannya. Lo temenin si Intan. Bilang aja. Gue masih sibuk ya. Yuk. Kenapa jadi gue yang harus nemenin Intan? Trans Mall. Jangan lupa Trans Mall. Hai. 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 Sorry. Tadi Aryo pesen sama gue buat nemenin lo. Soalnya Aryo lagi sibuk. Aryo sibuk. Mas, tadi dia bilang dia udah di jalan kesini deh. Mungkin masih ada yang belum beres. Jadi dia harus balik lagi ke bengkel. Gimana kalau kita cari tempat lain aja. Sambil nunggu Aryo dateng. Gue mau kok nemenin lo. Makasih ya. Kita cari tempat lain aja ya. Yuk. Ya ini mobilnya certain. Ini bukannya mobilnya Aryo ya. Iya, ini emang mobilnya Aryo. Aryo nyuruh gue bawa mobilnya. Tapi katanya mobilnya di bengkel. Itu mobilnya Aryo yang satunya lagi. Kan Aryo mobilnya banyak. Ya udah, masuk. Bisa masukkan sebenernya. Bisa. Suka banget ya sama tempatnya. Lucu. Iya ya. Sebenernya sih gue baru pertama kali kesini. Oh. Mudahnya sejuk. Oh iya, Tan. Gue boleh nanya gak? Tanya aja. Kenapa sih lo bisa suka sama Aryo karena Aryo ganteng ya? Aku tuh gak pernah nyari cowok karena tampangnya. Tapi, nyari yang tulus bisa terima aku apa adanya. Aduh, kalo aja Intan tau Aryo gak pernah tulus suka sama dia, pasti Intan kecewa banget. Kok gue jadi kasian ya sama Intan? Makasih ya. Kamu hari ini udah mau nemenin aku. Iya, sama-sama. Gue tuh sama Aryo udah sehabatan lama. Jadi kalo Aryo minta tolong sama gue, gue pasti bantu. Beruntung ya Aryo temen kayak kamu. Kamu gak nyangka ternyata? Kamu suka juga jalan ke tempat kayak gini. Ya kan cuma sama orang tertentu aja. Lagian aku juga happy hari ini. Soalnya, aku udah shopping barang-barang sukaan aku sama kamu. Ya jadi aku juga percaya, kalo kamu itu orang kayak beneran. Gak kayak orang lain yang cuma modal ditampang dulu. Oh, iya dong. Gue kan beda. Kita pulang aja yuk, udah malem. Taduh, taduh, taduh. Kan kita belum bilang ke situ. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Gue... 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 Tadi janji sama Mami. Lagi bulan besok kan. Kita masih bisa jalan-jalan kesini lagi. Ayo, ayo, ayo. Besok ya. Intan, ini kan udah malem banget. Gimana kalo gue anter lu pulang ke rumah? Yaudah, yuk. Yuk. Gue tuh kasian liat Intan. Gue gak tega. Dia tuh percaya banget sama lu. Padahal kan niat lu... Lah, lah, lah. Lu kenapa... Lu kenapa jadi mbak pergi ini sih? Yuk. Intan tuh cahaya baik-baik. Kalo gue perhatiin ini ya, Intan gak jelek-jelek banget kok. Aku cuma takut nanti lu nyesel mainin dia. Aduh, aduh, dro. Aduh... Pongan lu makin lebay. Kalo lu mau ambil, Gi. Kok... Kok lu gampang sih ngomong gitu? Ya gampang lah. Siapa juga yang mau sama cewek kayak Intan? Katro. Lu liat dong gandanannya. Aduh, jauh banget sama Melinda. Eh, tapi jangan nih. Kalo lu ambil ntar... Atau yang berjalan gue ilang lagi. Ntar lama-kelamaan gue ditinggal sama Melinda. Kenapa gue makin gak tega ya sama Intan? Aku juga seneng kok jalan sama kamu. Aku lagi ngeliatin bintang-bintang ini di langit. Tapi bintang di depan aku jauh lebih cantik. Kamu tuh bisa aja deh. Oh iya, aku cuma mengingetin. Besok setelah pemotretan jemput aku ya. Oke babe. Babe, sebentar ya. Aku terima telepon dari papi aku. Dari Germany, telepon luar negeri. Oh, oke. Aduh, ini lagi. Ganggu aja. Hai. Eh, Tan. Sorry, sorry, sorry gue baru ngabarin. Aduh, lo pasti khawatir banget ya sama... ...mobil lo. Aduh, mobil gue tuh banyak banget masalahnya, Tan. Tadi aja kelarannya sampe malem gue juga. Handphone gue lupa di-chargenya udah mau mati nih. Udah lowbed. Iya, aku ngerti kok. Mobil aku kamu pake aja, aku gak apa-apa. Makasih ya, babe. Tung, Ben. Nggak mau manggil aku, babe? Kan, lo pacar gue. Gue kan mau coba romantis. Udah, gue udah ngantuk banget nih. Iya, Tan, ya. Tidur, Gih. Pasuk gue jemput ya ke kampus. Oke, bye-bye. Bye. Aduh, ini mobil siapa diparkir di sini nih? Oke, kayak, taruh, taruh, taruh. Kayaknya second-nal ini mobil nih. Nggak salah. Ini mobil yang nyerempet mobil saya. Tapi siapa yang markirin di sini? Bu! Bu! Ibu! Bu! Sini! Cepetan! Ini, 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 ini. Jadi, siapa, Pak? Eh, hari Bapak nanya, Ibu ga nanya. Ibu tau, ini mobil yang nyerempet mobil Bapak. Siapa yang bawa kemari? Aduh, mati gue. Kena nih. Aduh, apa ya alasan gue? Eh, si Aryo mana, Aryo? Aryo! Aryo, cari! Ya, Pi, ini. Ya, Pi, ya, Pi, ya, Pi. Eh, Bapak mau tanya. Ini mobil siapa? Oh, eh, ini. Ini mobil temen Aryo. Eh, dia minta tolong Aryo dibawain ke bengkel. Oh, gitu ya. Ini mobil temen kamu? Asal kamu tau, ini mobil yang nabrak angkot Bapak. Eh, eh, eh. Ini dia yang nabrak angkot dengan Papi. Wah, nggak bisa dibiar ini, kurang ajar dia. Dia harus ganti rugi ini. Lah, iya bilang sama temen kamu. Jangan mentang-mentang orang kaya. Terus berani-berani main nabrak atau menjawab. Harus, Pi. Harus ganti rugi dia. Lah, iya dong. Ya udah, Aryo begini dulu ya. Nih, rangkaat. Bilangin temen kamu, jangan mentang-mentang orang kaya. Nanti, langsung bilang. Seper tau. Pasti, pasti, Pi. Aduh. Hampir aja. Yuk, udah jadi rahasia umum kalo misalkan orang-orang itu tau lu pacaran sama cewek tubuhku itu. Gue nggak nyangka ya, lu itu seleranya rendah banget. Ya lu gila ya. Mana mungkin lu mau pacaran sama cewek katro kaya gitu. Lu tau siapa pacaran gua sebenernya? Boleh. Mau deh ya. Yuk liat. Yuk liat. Jadi sekarang lu masih percaya sama gosip-gosip murahan kaya gitu. Hah? Lu nggak ngeliat gua. Mana mau gua sama cewek Cooper kaya gitu. Untuk buku. Tidak rasa bahagia. Atau. Memang kau terluka. Baluk-baluklah aku. Saat kamu terjatuh. Ku akan selalu ada walau tak bersama. Atau. Atau. Intan gua tau. Lu pasti shock dengernya. Tapi gua yakin. Aryo tuh nggak punya maksud ngomong itu kok. Soalnya biasanya itu apa yang ada di hatinya Aryo. Beda sama di mulut. Iya aku tau kok. Kasian bro kamu udah care sama aku. Iya. Iya sama-sama. Gua tau. Kalo lu itu cewek baik kok. Sebenernya. Aku tuh punya rahasia. Tapi kalo aku kasih tau kamu. Kamu janji ya. Joga rahasia ini baik-baik. Ke kamera tenanku. Saat kamu merangku. Disini ku tetap menjadi sandatan hatimu. You are my love. You are my life. You are my love. Terima kasih. Si Indro mana nggak akan mau ajak tuang bareng? Ngapain? Gue gangguin aja. Tapi kayaknya tadi dia nggak bawa mobil deh. Lo, kan emang dia nggak punya mobil? Kan selama ini dia selalu pinjam mobil gue. Lo kasian. Lo biarin aja. Lagian gue temenan sama dia itu terpaksa. Ya soalnya gue kesian aja sama dia nggak punya temen. Ya kan? Semua pada ngecengin dia. Om baik banget ya mau jadiin dia temen kamu. Ya iyalah. Lo tau nggak? Dia tuh sampe mohon-mohon mau temenan sama gue. Yaudah lah, ngasih dibahas. Ayo cabut. Waktu pun telah berlalu. Bayangmu menetap di kalbuku. Andaikan... Oh iya. Nanti malam kamu bisa kesini nggak? Soalnya nanti malam aku ulang tahun dan aku mau kamu jadi orang yang paling spesial. Nanti malam? Kok nggak bilang dari kemarin? Gak apa-apa. Aku cuma pengen ngerahin dua kamu doang soalnya. Gimana? Oke. Nanti malam gue dateng. Tapi ini mobil lu masih bisa gue pake kan? Iya pake aja nggak apa-apa kok. Yaudah. Sampai nanti malam ya. Tidak. 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 Cantik banget kalungnya. Ya ampun. Makasih ya. Aku seneng kalau kamu seneng. Yes, misi gue tercapai. Melinda happy. Oh iya, pas banget. Nanti malem, aku kan ada party nih. Aku mau pakai kalung ini ah. Cantik kan? Banget. Kamu nanti malem temenin aku ya ke pestanya. Nanti malem? Iya. Kenapa emang? Wah gawat nih. Nanti malem kan ulang tahunnya si Intan. Kenapa bisa barengan sih? Tapi acara Melinda lebih penting. Gue harus tampil keren nih. Kok kamu malah bongong sih? Oh, enggak, enggak. Lagi ngebayangin aja. Nanti malem pasti ada kejadian buruk. Hah? Kejadian buruk? Eh, enggak. Maksudnya bakal ada masalah besar kalau aku nggak bisa datang ke acara kamu. Eh, pesan, pesan makan. Maksudnya cuma minum doang. Oke. Mau dipanggilin ya? Mas, mas, mas. Tidak, enggak, enggak, enggak. Pokoknya lu datang sekarang ke rumahnya Intan ya. Ntar gue WA sama lu alamatnya. Oke? Oh, iya, iya. Satu lagi. Kalau ditanya sama dia gue di mana? Eh, bilang aja gue on the way. Gue on the way cari kadu buat dia. Oke? Bye. Untung aja ada intro yang bisa disuruh-suruh. Hai! Bye! Kamu cantik banget hari ini. Kamu juga ganteng kok. Berarti cocok dong. Aku ganteng, kamu cantik. Yaudah, kita berangkat ya. Ini kita mau kemana sih? Udah, kamu ikutin aku aja. Nanti aku tunjukin jalannya. Nih, nih, nih. Balau kiri di depan tuh. Hah? Iya. Ini kan jalan mau ke rumah Intan. Oke, stop disini. Tuh kan bener ini rumah Intan. Mati gue. Kita udah nyampe. Tuh acaranya di situ tuh. Ayo dong, Aryo. Cepetan! Sini, sini, sini. Nah, ini dia nih acaranya. Dia tuh acaranya Garden Party, tapi rumahnya ada di atas itu. Sahabat aku tuh baik banget. Dia tuh kayak cantik lagi. Tentu, 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 tentu. Bu, 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 kenapa sih? Eh, sahabat kamu siapa namanya? Oh, namanya itu Intang. Kenapa lagi? Aduh, ketinggalan di mobil. Aku ke mobil dulu ya, nanti aku ngisir. Kamu tinggal aja dulu. Ya udah cepetan ya, jangan lama-lama. Aduh, si Intang siapa sih? Ketanya mau ngerahin ulang tahun berdua doang sama gue. Kenapa jadi rame kayak gini? Indro, Indro lagi gak ada kabarnya. Indro kemana sih? Ayo dong, bro. Keluar nung, bro. Hei, aduh. Ini Mario ganteng, Bang. Kamu bisa habis dari mana aja sih? Hei, katanya ke mobil. Ini ngapain coba dipengar pakai topeng segala? Ini tuh bukan acara topeng tau gak? Tidak. Baiklah, saatnya kita sambut Ratu kita malam ini. Intang! 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 Si Intang ya? Kaya lagi. Dan saatnya saya akan memperkenalkan tamu spesial kita malam ini. Aryo! Hai Aryo. Kamu pasti lagi bingung ya? Kenapa aku tiba-tiba berubah dan kenapa aku deket sama Melinda. Jadi gini, Melinda itu sahabat aku yang udah aku ngajak kerja sama buat ngerjain cowok playboy kayak kamu. Dan malam ini, aku mau kasih tau sama semua orang siapa Aryo itu sebenernya. Aryo cowok ganteng kayak Raya yang bisa deketin semua cewek-cewek. Itu ternyata cuman orang biasa. Dan anaknya supir angkot. Kamu tau gak? Aku tuh sengaja dandan jelek dan pura-pura jadi cewek katrok. Karena aku tuh mau cari cowok yang bisa terima aku apa adanya. Dan bukan cuman karena harta. Kamu pasti lupa ya sama aku. Aku tuh Intan. Cewek SMA yang pernah kamu deketin cuman karena kamu mau uang jajan tiap harinya. Tapi waktu kamu dapetin cewek yang lebih tajir, udah deh kamu ilang gitu aja. Intansi apa? Ya kamu gak mungkin inget lah. Kan udah ada ratusan cewek yang kamu pernah deketin. Dan buat semua orang yang belum terlalu kenal sama Aryo. Aku udah siapin rekaman suara. Biar kalian bisa denger. Dia tuh sebenernya orangnya kayak gimana. Yuk. Ayo. Lah salah. Ini jauh lebih dahsyat lagi bro. Lo tau gak? Si cewek katrok itu ternyata kayak Ryan ya? Ya udah kalo kayak gitu kamu pake mobil aku aja. Ya. Lo serius? Iya beneran. Nanti kalo mau aku suruh supir drop aja mobilnya biar kamu yang bawa. Mau? Si Indro mana gak kamu ajak pulang bareng? Ngapain? Gue angguin aja. Tapi kayaknya tadi dia gak bawa mobil deh. Lo. Kan emang dia gak punya mobil? Kan selama ini dia selalu pinjam mobil gue. Gue kasian. Udah biarin aja. Lagian gue temenan sama dia tuh terpaksa. Ya selamanya gue kesian aja sama dia gak punya temen ya kan? Semua pada ngecengin dia ya. Bukan cuma anakku yang kamu jelek-jelekin dan kamu manfaatin. Tapi sahabat kamu juga. Indro. Kenapa? Lo kaget? Lihat gue lebih keren daripada lo. Beruntung ada Intan. Yang bikin gue sadar. Dan tau siapa lo sebenernya. Lo temenan sama gue cuma manfaatin gue doang kan? Bodohnya gue selalu percaya sama orang kayak lo. Sekarang kamu harus bayar semua barang-barang yang udah kamu beli dengan kredit kartaku. Termasuk pemakaian bensin dan mobil. Eh eh. Tunggu-tung. Cat mobil juga harus lo bayar. Yang udah rusak gara-gara kamu nabrak angkot bokap kamu sendiri. Sebentar, sebentar, sebentar semuanya. Bentan. Gue bisa jelasin dulu semuanya. Mau jelasin apa lagi sih? Kamu ngerasa keren kalo kamu tuh jadi playboy. Mentang-mentang kamu tuh punya tampang ganteng. Terus kamu bisa pacarin semua cewek-cewek ya? Modal aja kamu tuh gak punya. Sekarang balikin kartu kredit aku sama kunci mobil aku. Baju yang kamu pake juga dibeli pake credit card kan? Tolong dicopot semuanya. Jangan di sini. Dicopot? Atau aku panggil security buat copotin. Ayo cepet. Bisa nih ku tetap menjadi sandaran hatimu. Karena gue baik, boxernya boleh lo simpan. Oh ya, sekarang aku udah jadian sama Indro. Indro itu cowok tulus dan bisa terima kabadanya. Makanya lain kali kalau deketin orang. Itu jadi diri sendiri. Jangan saat hajir. Ada sakit, sakit, sakit. Kamu itu kelewatannya. Udah bisa ngebungin Bapak Ar. Kamu belum bayar kuliah kan? Bapak diterpon dari kampus. Iya, iya. Ampun. Ampun, Bih. Ampun, ampun. Jangan bapak. Bapak gak akan kasih kamu untuk bayar pula. Kecuali kamu mau menarik angkot. Biar kamu ngerasain bagaimana capek nyari duit. Ngerti gak? Iya, Bih. Maaf. Cimbalaid, Cimbalaid, Cimbalaid. Aduh, susah amat sih cari penumpang. Panas banget lagi. Gak jalan-jalan gue kalau gini caranya. Cimbalaid, Cimbalaid. Ado. 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 Gue cuma mau ngingetin lo, tolong bayar semua hutang-hutang lo. Dan berhenti jadi playboy kalo lo tuh gak punya modal. Eh bro, lo narik angkut yang betul. Gue mau jalan sama cewek. Yuk. Tetap ku gendangkan semua rasaku. Gue jahat banget gak ya sama Ryo? Gue sadar gue salah sama Lutan. Gue akan buktiin. Gue bisa bayar semua hutang-hutang gue. Dan buat Lundro. Maafin gue udah manfaatin lo. Gue akan buktiin kalo gue pantas jadi sahabat lo. Bapak. 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 Lihat-lihat kan. Bener kan kata ibu juga. Anak kita itu luar biasa pak. Luar biasa pemaah si ibu. Eh itu kan anak kesayangan ibu. Liatin. Dia nyuci segala macem. Pasti ada ujungnya mau-mauan. Si bapak mah liatin pak. Anak kita itu udah mau nyuci mobil. Udah mau manasin mobil. Dengekan bapak. Pasti ntar ada maunya. Gak percaya amat. Ah udah bapak main burung. Isi bapak. Belokok. Aku bukan siapa-siapa. Tak apamu. Ingin ku tetap bersama. Dengarmu. Walaupun sama. Takkan terunggah. Esok seperti apa. Mau diapain yoh itu jam tangannya? Mau Aryo jual nih buat bayar hutang-hutangnya Aryo. Aryo mau tanggung jawab balikin. Ya udah. Ibu janji. Ibu bantu kamu. Tapi kamu jangan bilang bapak ya.